Intro Kita lanjutkan pembahasan kita Sekarang kita sudah sampai pada kegiatan 7.4a Mengenal garis singgung lingkaran Pada kegiatan ini kalian akan diajak untuk memahami garis singgung Dan bukan garis singgung suatu lingkaran Ya, ayo kita amati Mari perhatikan beberapa contoh garis singgung Dan bukan garis singgung lingkaran berikut Perhatikan garis berwarna merah Dan banyak titik pada lingkaran yang dipotong oleh garis tersebut Kalau garis singgung Ya, ini lingkarannya yang berwarna biru Garisnya yang berwarna merah Ya, kalau menyinggung itu titik potongnya hanya satu Ya, memotong di satu titik yaitu titik A Ya, kalau bukan garis singgung Ya, memotong di dua titik Ini adalah garis memotong lingkaran Ya, dia memotong di titik P dan R Ya, kalau garis singgung memotong hanya di satu titik Perhatikan gambar berikut Andekan A adalah titik singgung garis B A Terhadap lingkaran Ya, A adalah garis singgung A adalah titik singgung garis B A Ini adalah garis B A yang merah ini Ya, dan A adalah titik singgungnya Terhadap lingkaran biru Buatlah dugaan tentang A Jarak antara titik pusat dengan titik singgung Ya, jarak antara titik pusat dan titik singgung Itu adalah jari-jari lingkaran Ya, dan ini jarak terdekat dari pusat lingkaran ke titik singgung ini harus tegak lurus Ya, garis biru ini Ya, yang biru muda ini Sama garis merah ini harus tegak lurus atau 90 derajat Ya, ukuran titik sudut yang Ukuran sudut yang terbentuk antara jari-jari lingkaran dengan garis singgung A lancip, B tumpul, C siku-siku Yang benar adalah siku-siku Atau 90 derajat Diskusikan dengan teman-teman kalian Kemudian sampaikan dugaan kalian kepada guru kelas Untuk mengecek kebenaran dugaan tersebut Berikan penjelasan atas dugaan kalian Ya, sudah kita bahas tadi Kita lanjutkan Sekarang kegiatan 7.4B Menentukan garis singgung persekutuan luar dua lingkaran Seperti yang telah kita ketahui sebelumnya Bahwa garis singgung lingkaran adalah garis yang menyinggung suatu lingkaran tepat di satu titik Jika sebelumnya lingkaran disinggung adalah satu Ya, pada garis singgung persekutuan dua lingkaran Garis tersebut menyinggung dua lingkaran sekaligus Garis singgung persekutuan dibedakan menjadi dua yaitu Satu garis singgung persekutuan dalam dan dua garis singgung persekutuan luar Pada kegiatan ini kita akan berusaha memahami garis singgung persekutuan luar terlebih dahulu Sedangkan garis singgung persekutuan dalam akan kita bahas pada kegiatan 7.4B Atau mungkin setelahnya ya Ini kan 7.4B sudah Bagaimana cara menentukan jarak dua titik singgung persekutuan luar dua lingkaran Pada kegiatan ini kita akan melakukan kegiatan untuk menentukan hubungan antara jarak kedua titik singgung Jari-jari kedua lingkaran dengan jarak titik pusat kedua lingkaran Oke, ini ada dua lingkaran Jadi ada lingkaran P dan lingkaran H Ya, dan garis merah ini adalah garis singgung persekutuan luar Ya, nanti kita akan mencari panjangnya ini berapa Seperti itu dengan mengetahui panjang dari P ke G tentu saja ya Jadi ini dari P ke G ditentukan dulu ya Ruas garis F H adalah suatu garis singgung persekutuan luar lingkaran P G jarak titik F Ya, titik F adalah titik singgung pada lingkaran P Sedangkan titik H adalah titik singgung pada lingkaran G Ya, kalau ini titik singgung berarti dia tegak lurus dengan jari-jari Ya, berikut ini adalah langkah-langkah untuk menentuk menggambarnya Ya, ini gambar yang presisi Tapi dalam praktik nanti, dalam pengerjaan soal kalian bisa Membuat skatenya saja Tapi misalnya ingin gambar yang presisi Ya, langkah-langkahnya seperti berikut ini Lukislah dua lingkaran yang berpusat di P dan berpusat di H Dengan jari-jari R1 dan R2 Ya, di sini R1 lebih panjang daripada R2 Kemudian kita mencari garis yang tepat di tengah Dengan cara ya, dari pusat R1, pusat P kita bikin pakai jangka ya Pakai lingkaran ya Jadi bagian di sini aja, kalau diteruskan ya ini lingkaran Jadi bagian di sini aja, tipis-tipis saja garisnya Terus dari R2 kita bikin lingkaran juga Tipis saja jangan terlalu tebal Ya, dengan pusat di sini ya Nah, kemudian ada dua titik potong Dua titik potong ini kita hubungkan ya Ini ada garis biru hijau ini Ya, di titik C Titik C ini pasti tepat di tengah Antara P dan H Ya, jarak P, C dan C, H pasti sama Ya, kemudian Dari Tengah di sini Kita bikin lingkaran biru ini Ya, lingkaran biru ini ya Jadi jangka kalian Kalian taruh satu ujungnya di C Yang jarum Yang pensil kalian taruh di H Terus kalian putar Akan membentuk lingkaran yang biru ini Ya Kemudian Kegiatan berikutnya Lukislah busur lingkaran yang berpusat di P Dengan jari-jari R1-R2 Jadi Kita R2 ini kita skat ulang di sini Ya, R1 ini yang Panjang ya Yang ini R2 ini yang pendek ya R2 yang pendek Jadi caranya Kalian gambar ulang Lingkaran ini Tapi di sini gambarnya Ya Jadi Nanti Akan Timbul lingkaran biru ini Ini kelihatannya lebih kecil dari ini ya Seharusnya sama Ya, nanti Di sini adalah Lingkaran ini adalah Jari-jari R1 Jari-jari Lingkaran ini Adalah R2 Oh, sebentar Bukan begini ya Kalian Hitung jaraknya ini Ya Hitung jaraknya Apa? Maksudnya Pakai jangka Yang Jarum kalian taruh di sini Terus Yang pensil kalian taruh di sini Ya Terus Dipindah ke sini Sekarang yang jarum di sini Yang pensil Kasih tanda sedikit di sini Ya Lalu Dengan referensi ini Kalian bikin lingkaran biru ini Jadi lingkaran biru ini Belum tentu sama dengan lingkaran merah ya Jadi Yang jelas Panjang ini Panjang R2 ini Sama dengan panjang daerah ini Ya Oke Kemudian Setelah kalian bikin lingkarannya Ya Kalian Tentukan titik D dan E Ya Setelah itu Bikin garis Ini yang hijau ini Ya Garis yang hijau ini Kemudian Setelah garis yang hijau ini Dapat Dapat titik F dan titik G Ya Kemudian Kita menentukan Titik H dan G Ya Ini kita baca ya Lukislah busur lingkaran Dengan pusat di F Ya Dan panjang jari-jarinya D D D H Ya Jadi D H ini kalian Apa Kalian Apa ya Taruh Jarumnya di sini Pensilnya di sini Itu kan dapat panjangnya D H ya Pusatnya di F Kita bikin Lingkaran Lukislah busur lingkaran Dengan pusat di F Dan panjang jari-jarinya D H sehingga memotong Lingkaran H di titik H Ya Jadi FH sama D dengan D H ya FH Itu sama dengan D H ya Jadi langkahnya adalah Dari titik D Ini kalian kasih jarum Titik H kalian kasih Pensilnya Ujung pensilnya Setelah 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 itu Jarumnya dipindah ke F Ya Habis itu bikin garis ini Ya Pakai jangka Terus habis itu Prosedur yang sama Ditaruh Jarum ditaruh di G Di G ya Dibikin Di apa Lingkaran ini Sehingga Kita temukan Titik H Dan Ki Ya Dan I Ya Kemudian FH dihubungkan Ini adalah Garis singgung Persekutuan luar Yang kita cari adalah Garis FH Dan GI Oke Kita lanjutkan Ayo kita menanya Setelah melakukan Pengamatan Mungkin beberapa Pernyataan Mungkin beberapa Pernyataan berikut ini Muncul Bagaimana cara Menentukan panjang Garis singgung Persekutuan luar Dua lingkaran Yang ini tadi ya Bagaimana Sudut yang dibentuk Oleh garis singgung Persekutuan luar Dua lingkaran Dengan jari-jari Kedua lingkaran Ya Sudutnya ini Dengan jari-jari ini Adalah 90 derajat Ini juga Kalau kita tarik Ke sini Garis ini juga Jari-jari ya Ini 90 derajat juga Ya Kemudian Ayo kita Menggali informasi Untuk menentukan Panjang garis singgung Persekutuan luar Lingkaran P dan Ki Kita perlu Mengumpulkan Beberapa Informasi penting Garis FH Menyinggung Lingkaran P Ki Masing-masing Tepat di Satu Titik Ya FH Ya ini Masing-masing Di satu titik Ini kalau diperpanjang Ya hanya Menyinggung Di satu titik Ya Di F dan Di H Ini juga Di G dan Di Saja Dari titik Dari titik F dan P Dibuat Jari-jari Lingkaran P Sepanjang R satu Dan Siku-siku FH Mengapa Dari F dan P dapat Dibuat Jari-jari Lingkaran P Dari F dan P F dan P Bisa Ditarik Jari-jari FP Ya Sepanjang R satu Dan FH Karena Ini memang Dua Garis FH Menyinggung Lingkaran Tadi sudah Kita bahas Bahwa Garis Menyinggung Lingkaran Pasti Tekak Lurus Dengan Jari-jari Kemudian Dari titik H Dapat Dibuat Jari-jari K Sepanjang R2 Ya Jari-jari K Sepanjang R2 Yang Tekak Lurus Sama FH Juga Ya Oke Mengapa Karena Alasnya Sama Ya Jari-jari Ini Pasti Tekak Lurus Dengan Garis Singgung Ini Adalah Skate Dari Garis Singgung Lingkaran Kalau Kita Gambar Cuman Satu Saja Ya Tidak Harus Dua Karena Panjang Sama Ya Ini Kalian Baca Sendiri Ya Nah Ini Tadi Dalam Membuat Skate Yang Penting Kalian Gambar PH Terus Kalian Hitung Panjang R2 Kalian Taruh Di Sini R2 Di Sini Adalah Selisih Antara R1 Dan R2 Jadi Panjang Ini Harus Sama Dengan Panjang Ini Dan Garis FH Itu Akan Sama Besar Dengan SG Dan Ini Akan Membentuk Sekitiga Pitagoras Ya Habis Itu Dengan Teori Pitagoras Yang Kita Pelajari Sebelumnya Kita Bisa Menghitung SG Jadi Kita Menghitung Panjang FH Dengan Cara Menghitung SG Dengan Bantuan Segitiga Pitagoras Intinya Seperti Itu Detilnya Kalian Baca Sendiri Nanti Oke Akhirnya Ada Rumusan Seperti Ini Oke Ayo Kita Menalar Uraikan Langkah Menentukan Jarak Uraikan Langkah Untuk Menentukan Jarak Kedua Titik Singkung Kedua Lingkaran Sebaiknya Kalian Mengingat Kembali Materi Pitagoras Bagaimana Panjang Garis Singkung Persekutuan Dua Lingkaran Jika Jari Jari Kedua Lingkaran Sama Yang Pertama Dulu Kita Uraikan Langkahnya Jadi Ini Sudah Saya Siapkan Kita Akan Gambar Lingkaran Lingkaran Disini Ada Lingkaran Merah Kemudian Kita Bikin Lingkaran Biru Kita Akan Menentukan Garis Singkung Lingkaran Langkah Pertama Dari Kita Tentukan Titik Pusatnya Dari Titik Pusatnya Ini Kita Gambar Garis Kita Gambar Garis Dari Sini Sini Lalu Kita Skate Garis Singkung Kurang Lebih Disini Ini Adalah Garis Singkung Kedua Lingkaran Kemudian Kita Tarik Garis Yang Merupakan Jari-jari Kita Jari-jari Lingkaran Merah Saya Kasih Warna Orange Ini Adalah Jari-jari Lingkaran Merah Ingat Ini Nanti Akan Tegak Lurus Tegak Lurus Ini Nanti Disini Ini Jari-jarinya Atau Dipaskan Aja Dari Sini Sini Ingat Ini Akan Tegak Lurus Dari Sini Kesini Ini Adalah Jari-jarinya Terus Kemudian Ini Saya Pakai Hijau Dari Jangan Hijau Biru Muda Dari Sini Kesini Langkah Berikutnya Kalian Hitung Ini Berapa Kalian Taruh Disini Panjang Dari Sini Kesini Jadi Panjang Panjang Sama Ini Saya Kira-kira Aja Kurang Lebih Sama Terus Kemudian Kalian Tarik Garis Saya Pakai Ungu Dari Sini Kesini Oke Kemudian Kita Tinggal Menentukan Jari-jari Lingkaran Yang Besar Ini Adalah Misalnya R1 Jari-jari Lingkaran Kecil Ini Adalah R2 Sekarang Kita Fokus Pada Sekitiga Pitagoras Ini Sekitiga Ini Ini Adalah 90 Derajat Panjang Ini Misalnya Saya Kasih Nama P Ini Kasih Nama Khi Ini A Ini B A Dan B Adalah Titik Singgung Panjang AB Sama Dengan Panjang Ini A Aksen B A Aksen K Ya Sama Jadi Kita Fokus Pada Sekitiga Pitagoras Ini Panjang P Kita Tetap Namakan P Kita Nyari Panjang AB Dengan Cara Mencari A Aksen K Aksen Panjang Ini Adalah R2 Disini R2 Dan Panjang Ini Ini Adalah R1 Min R2 Sehingga Saya Bisa Gambar Ulang Sekitiga Pitagoras Ini Adalah R1 Min R2 Ini Adalah Panjang Nya Adalah A Aksen B Dan Ini Panjang Nya Adalah P H Dari P H Sehingga A Aksen B Ini Adalah P H Ini Jadi Sisi Miring Nya Ini Tegak Lurus Sehingga Panjang A Aksen B Yang kita Cari Yang merupakan Dari Singgung Yang panjangnya Sama Dengan AB Jadi AB Panjangnya Sama Dengan A Aksen K Maaf Ini Aksen K Aksen K Dicari Dengan Pitagoras A Aksen K Sama Dengan Akar Dari Ini Dikawateratkan P K P K Adalah Jarak Antara Titik Pusat Lingkaran Dikurangi R1 Min R2 R1 Min R2 Ini Masing-masing Dikuadratkan Pertanyaan Kedua Bagaimana Panjang Garis Singgung Persebutan Dua lingkaran Jika Jari-jari Kedua lingkaran Sama R1 Sama Dengan R2 Bagaimana Jadi Aksen Aksen Nanti Ini Sama Dengan P H Kedrat Karena Ini Nilainya 0 Berarti A Aksen H Sama Dengan P H Jadi Jarak Kedua Garis Singgung Tepat Sama Dengan Jarak Kedua Lingkaran Jadi Kalau Saya Gambarkan Seperti Ini Ini Adalah Lingkaran Pertama Dan Ini Lingkaran Kedua Yang Besarnya Sama Dan Masing-masing Titik Pusatnya Adalah Disini Dan Disini Anggap Cacat Kedua Lingkaran Ini Sama Jadi Jarak Dari Sini Kesini Itu Tepat Sama Dengan Jarak Dari Titik Singgung Dari Sini Kesini Jadi Ini Misalnya Adalah A Ini B Ini P Ini H Dan Ini Tegak Lurus Ini Membentuk Seki 4 Persegi Panjang Jadi P H Tentu Saja Sama Dengan A B Kalau Kedua Lingkaran Besarnya Sama Baik Ini Adalah Pembahasan Dari Ayo Kita Menalah Oke Berikutnya Ayo kita Berlatih 7.4 Pilihan Ganda Kita Bahas Nomor 1 Sudut Yang terbentuk Antara Diameter Dengan Garis Singgung Lingkaran Adalah Saya Ilustrasikan Dulu Lingkarannya Ini Ada Dua Lingkaran Ini Lingkaran Yang Pertama Dan Ini Lingkaran Yang Kedua Kemudian Kita Gambar Garis Singgung Persekutuannya Kurang Pas Kurang Pas Kurang P Disini Mungkin Nah Ini Ini Adalah Garis Singgung Persekutuannya Kemudian Ini Kita Gambar Pusatnya Dulu Ini Adalah Pusatnya Nah Kemudian Diameter Itu Adalah Perpanjangan Jari 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 Kita Gambar Diameter Yang Merah Dulu Ya Pake Orange Diameter Itu Perpanjangan Jari Jari Dan Ini Pasti Juga 90 Derajat Tetap Garis Singgung Nah Ini Kurang Pas Harus 90 Derajat Diameter Kan Ini Ini Adalah Diameter Ini Kurang Kebapas Sedikit Nah Harusnya Dari Sini Ya Oke Oke Pas Ya Nah Ini Adalah Tegak Lurus Disini Karena Diameter Perpanjangan Dari Jari Jarinya Dan Ini Juga Tegak Lurus Kalau Kita Memikirkan Bahwa Jari Jari Tegak Lurus Sama Garis Singgung Diameter Tentu Saja Juga Tegak Lurus Ya Saya Baca Lagi Sudut Yang Terbentuk Antara Diameter Dengan Garis Singgung Lingkaran Ya Jadi Kita Tarik Sebuah Diameter Yang Dari Pusat Yang Menuju Tegak Apa Ya Garis Singgung Lingkaran Ya Itu Jarak Terdekatnya Pasti Ini Akan Tegak Lurus Ya Jadi Yang Benar Tegak Urus Sama Dengan Sibu Sibu Ya Baik Ini Adalah Pembahasan Nomor Satu Nomor Dua Diketahui Jarak Antara Pusat Lingkaran A Dengan B Adalah 20 Sentimeter Jadi Jarak Antara A Dan B Ini Adalah 20 Sentimeter 20 Sentimeter Lingkaran A Dan B Memiliki Jari-jari Berturut 22 Sentimeter Dan 6 Sentimeter Wah Ini Lingkaran A Ini Jari-jarinya Melebih Jaraknya Jadi Kurang lebih Seperti Ini Ini Adalah Lingkaran A Wah Ini Gambarnya Agak Susah Ini Dari Awal Skatnya Kepanjangan 20 Sentimeter Saya Bikin Disini Aja Jangan Terlalu Panjang Segini Aja 20 Sentimeter Jadi Nanti Lingkarannya Sebesar Ini Sebentar Sebaiknya Saya Gambar Lingkarannya Dulu A Ini Lingkaran A Ini Besar Dan Ini Cuma 6 Sentimeter Berarti Lingkarannya Kecil Disini Aja Oke Baru Tentukan Jaraknya Rasanya Ini Lebih Memudahkan Disini Pusat P Disini Pusatnya K Jarak Dari Sini Kesini 20 Sentimeter 20 Sentimeter Dan Ini Jari Jari K Cuma 6 Sentimeter Ini 6 Jadi 20 Itu Adalah Dari Sini Kesini 6 Sentimeter Saya Gambar Merah Dari Sini Kesini 6 Sentimeter Memang Tidak Proporsional Ini Skat Panjang Garis Singgung Persekutuan Luarnya Kalau kita Gambar Garis Singgung Persekutuan Luar Ini Adalah Seperti Ini Modenya Belum Mode Garis Oke Anggap Menyinggung 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 Disini Ini Menyinggung Disini Anggap Menyinggung Dan Menyinggung Disini Kalau Menyinggung Apa Syaratnya Ini Tegak Lurus Ini Juga Harus Tegak Lurus Ini Tegak Lurus Juga Kemudian Panjang Garis Singgung Persekutuan Luarnya Garis Jauh Ini Panjang Berapa Ini Tegak Lurus Oke Kemudian Kita Ukur 6 cm Kesini Ini Dari Sini 6 cm Habis Itu Kita Bikin Segitiganya Ini 6 cm Kita Bikin Segitiganya Anggap Saja Ini Adalah 6 cm Sampai Sini 6 cm Kita Akan Menemukan Segitiga Orange Ini Segitiga Ini Dan Ini Adalah Siku Siku Kalau Saya Gambarkan Lagi Segitiga Orange Seperti Ini Panjang Panjang Ini Adalah Ini Panjang 20 cm Ini Panjang 6 cm Ini Panjang 6 cm Ini 20 cm Ini 20 cm Ini Panjang 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 Ini 20 cm Dukurangi 6 cm 12 cm Jadi 12 cm Posisi Di Sini Ini Posisi 12 cm Di Sini Yang Kita Cari Adalah Garis Sijau Garis Singgung Persekutuan Luarnya Anggap Saja A Ini B Ini P Tadi Ini H Kebalik Ini A Ini B Berarti Garis Singgung Ganti Yang P Dan H Ini P Ini P Aksen Jadi Ini P Aksen Disini Adalah B Disini A Kita Mencari P H Dengan Cara Mencari P H Aksen B Kita Cari Ini Garis Singgung Persekutuan Luarnya Jadi Ini 12 Ini 20 Ini Yang Ditanyakan Anggap Saja X Oke Kita Punya Triple Pythagoras Kalau Ini 20 Ini 12 Kita Punya Dari Materi Sebelumnya Kita Punya Triple Pythagoras Ini 5 5 5 5 4 5 4 Ini 3 4 12 Pasti Ini 4 4 Ini Nanti Jadi X 4 4 Yaitu 16 Atau Boleh Juga X Kalian Hitung Dengan Pythagoras Dari Awal Kalau Pakai Triple Seperti Itu Kita Punya Triple 3 4 5 Ini Adalah 5 4 3 4 4 Atau Boleh Juga Kalian 20 Quadrat Dikurangi 12 Quadrat Ketemunya Nanti Pasti Adalah 16 Ujung Ujung Ya Ini Selebihnya Kalian Hitung Sendiri Baik Ini Oh Ya Jawabannya Jawabannya Loh Tidak Ada Panjang Garis Ingkung Persekutuan Luarnya Seharusnya Sebentar Mungkin Salah Mengurangkan Saya Ini 22 Ini 6 22 Dikurangi 6 Adalah 16 Wah Kebalik Ini Harusnya 16 Bukan 12 Kalau Ini 16 Berarti 4 Posisinya Disini Ya Ini Salah Posisi Ya Bentar Revisi Nah Bukan Seperti Ini Ini Lebih Panjang Harusnya Saya Gambar Dimana Ini Saya Habus Lagi Aja Dulu Jadi Ini Yang Panjang Ini Yang Lebih Pendek Ya Ini Anunya Jadi Ini 16 Ya 16 Triple Pitagoras Ini Yang 4 Ini Yang 3 Ini Yang 5 Karena Kita Gambarnya Tidak Proporsional Jadi Seharusnya Gambarnya Bentuknya Seperti Ini Jadi Ini Adalah 5 Kali 4 Ya Dari Sini Ada 5 Kali 4 5 Kali 4 Ini Kesini Adalah 4 Kali 4 Pasti Ini Nanti 3 Kali 4 Yaitu 12 Ya Jadi Kalau Kita Ngitung Pakai Pitagoras Ini Tetap 20 Kwadrat Dikurangi Bukan 12 Kwadrat Tapi 16 Dan Nanti Ketemunya Setelah 12 15 Ya Jadi Saya Salah Ngitung Tadi Disini Ya Harusnya Ini Adalah 22 Bukan 20 Ya Jaraknya A Dan B Memiliki Jari-jari Adalah 22 Dan 6 Ya Jadi Ini Adalah 22 Dikurangin 6 16 16 Kita Bikin Skatenya Disini Ya Bisa Kita Hitung Pitagoras Atau Kita Gunakan Pitagoras Atau Kita Gunakan Triple Ketemunya Adalah 12 Dan Jawabannya Adalah Yang B Ya Maaf Ya Nomor 2 Agak Banyak Revisi Proses Pengerjaannya Baik Ini Adalah Pembahasan Nomor 2 Sekarang Nomor 3 Pada Gambar Di Samping Suatu Busur Dibuat Dengan Pusat P Ya Ini Ada Titik Pusat P Ini Adalah Suatu Busur Ya Dan Memotong Garis Di Titik K Memotong Garis P K Di Titik K Ya Ini Titik Potongnya Kemudian Dengan Jari-jari Yang Sama Dibuat Busur Dengan Pusat K Ya Sedemikian Sehingga Memotong Busur Pertama Di Titik R Nah Ini Dibuat Lingkaran Ya Dengan Pusatnya K Panjangnya P Memotong Di Titik R Ya Sedemikian Sehingga Sedemikian Sehingga Memotong Busur Pertama Di Titik R Dari Dari Titik P J R Dibuat Sudut P R J P R J Ya Ukuran Sudut Yang terbentuk Dari sudut P R J Adalah P R J Ini Enak Kita Bikin Garisnya Jadi R Ke P Kemudian Dari R K K Ini Ya Kita Diminta Untuk Memutuskan Sudut Ini Berapa Jadi Sudut P R J P R J Sudut Ini Ini Anggap saja Teta Kita Mencari Tetanya Ya Oke Kita Akan Menentukan Panjang Masing-masing Ini Ya Panjang Masing-masing Kita Gambar Kita Baca Sekali Sekali Lagi Ya Pada Gambar Di Samping Suatu Busur Dibuat Dengan Pusat P Jadi Dari Pusat P Dibuat Busur Seperti Ini Dan Memotong Garis Di Titik H Ya Misalnya Panjang Ini Adalah A Saya Bikin Panjang A Ya A Jadi Ini Misalnya Jangka Ya Nah Saya Tentukan Bahwa Panjang Dari Sini Ke Sini Dari Ujung-ujung Jangka Itu Adalah A Sentimeter Gitu Ya Kemudian Dengan Jari-jari Yang Sama Jari-jari Yang Sama Jadi Ini Kata Kuncinya Dengan Jari-jari Yang Sama Dibuat Busur Dengan Pusat K Pusatnya K Dibuat Busur Tentu Saja Ini Panjangnya Adalah A Juga Ya Ini Panjangnya Adalah A Juga Ya Sedemikian Sehingga Memotong Busur Pertama Di Titik R Ya Ya Dari Titik P H R Dibuat Sudut P R H Ya Ukuran Sudut Yang terbentuk Adalah A Ini Panjangnya Sama Ini A Ini Juga A Dan Dari Lingkaran Ini Ya Kan Ini Ini adalah Lingkaran Yang pusatnya Di P Tentu Saja Ini Adalah Jari-jari Ini Juga Jari-jari Artinya Apa Ini Panjangnya Juga A Nah Sebuah Segitiga Sama Sisi Ya Itu Sudutnya Pasti 60 Derajat Ya Jawabannya Adalah Yang C Ya Jadi Di Materi Sebelumnya Kita Sudah Mempelajari Ini Ya Misalnya Ini A Ini A Ini A Ya Jadi Untuk Menentukan Sudutnya Kita Punya Perbandingan Seperti Ini Ya Triple Pitagoras Ya Ini Ada 60 Ada 30 Dan 90 Ya Di Depannya 60 Pasti Akar 3 Depannya 90 Pasti 2 Dan 30 Ini Adalah 1 Bila Ini Saya Ganti A A Dan A Saya Ganti Faktor Pengali A Maka Dari Sini Akan Kita Buktikan Sini Juga Nanti Ya Jadi Misalnya Saya Kasih Garis Ini Penghubung Sini Ya Di Sini Kita Bisa Bikin Segitiga Seperti Ini Ya Dengan Ini Adalah Panjangnya 1 Per 2 A Ya Ini 1 Per 2 A Dan Ini Adalah A Ya Maka Ini Akan Bisa Kita Hitung Misalnya Ini Adalah T Tingginya Berapa Nah Tingginya Ini Dengan Triple Apa Pitagoras Ini Adalah A Kuatrat Dikurangi Ini Kuatrat A Kuatrat Dikurangi 1 Per 2 A Kuatrat Ya Seperti Itu Ya Maka Tingginya Adalah A Kuatrat Dikurangi Setengah Ini Kan Setengah Dikuatrat 1 Per 4 A Kuatrat Maka Ini Akan Menjadi Akar Dari A Kuatrat Dalam Kurung 1 Min 1 Per 4 Sama Dengan Akar Dari A Kuatrat 1 Kurang 4 Adalah 3 Per 4 Sama Dengan Akar A Bisa Kita Keluarkan 4 Bisa Kita Keluarkan Jadi 2 Ini Ada Angka 3 Di Sini Ya Maka Kita Dapatkan Di Sini Adalah Akar A Per 2 Akar 3 Kalau Semua Sisi Kita Kalikan 2 Semua Sisi Kita Kalikan 2 Maka Ini A Ini A Kita Kalikan 2 Menjadi A Akar 3 Dan Ini Sesuai Dengan Referensi Yang Harus Kita Hafalkan Ini Di bab Sebelumnya Maka Karena Bentuknya Sama Dapat Disimpulkan Sudut Ini Adalah 60 Derajat Ya Ini Adalah Separuh Dari Sigi 3 Kalau Ini 60 Derajat Ini Pasti 60 Derajat Dengan Cara Yang Sama Ini 60 Derajat Ini 60 Derajat Ini Juga 60 Derajat Jadi Fix Untuk Nomor 3 Jawabannya Adalah Yang C Sekarang Nomor 4 Pada Gambar Berikut ABCD Adalah Suatu Persegi Panjang Lingkaran P Dan H Adalah Lingkaran Yang Sisi Sisinya Saling Bersinggungan Dengan Sisi Persegi Panjang Ya Jika Jari-jari Masing-masing Lingkaran Tersebut Adalah 5 cm Berarti Ini 5 Ini 5 Ya Jarak Dari Sini Ini Sama Dengan Diameter Berarti Ini Adalah 10 Dan Ini Dua Kali Diameter Ya Berarti Ini 20 Ya Maka Luas Persegi Panjang Adalah Loh Ini kok Mudah Tinggal 20 Kali Luas Persegi Panjang Adalah 20 Kali 10 Sama Dengan 200 Jawabannya Adalah Yang D Ya Baik Ini Pembahasan Untuk Nomor 4 Nomor 5 Diketahui Dua lingkaran Berbeda Ya Jari-jari lingkaran Pertama Adalah 15 cm Sedangkan Jari-jari lingkaran Yang kedua Adalah 8 cm Ya Ini Yang kedua Yang pertama 15 Jika Jarak Pusat Kedua Lingkaran Adalah 25 Maka Panjang Garis Singgung Persekutuan Luar Kedua Lingkaran Tersebut Adalah Nah Ini Kita Skate Dulu Lingkarannya Ya Yang 1 15 Yang 1 8 Berarti Yang 1 Agak Besar Ya Yang 1 Kecil Ya Ini Skate Ya Mungkin Enggak Pas-pas Banget Ini Adalah Pusat Lingkaran Yang Pertama Ini Pusat Lingkaran Yang Kedua Jarak Nya Adalah Berapa Ini Jarak Pusat Kedua Lingkaran Adalah Disini 25 cm Ya 25 cm Kemudian Kita Tentukan Garis Singgung Persekutuan Luar Kita Skate Dulu Garis Singgung Seperti Apa Garis Singgung A Ini Harusnya Mode Garis Garis Singgung Seperti Ini Kurang Lebih Ya Oke Kemudian Kita Tentukan Jari Jarinya Ya Jari Jari Masing Masing Kedua Lingkaran Ini Adalah Jari Jari Lingkaran Yang Besar Ya Yang Merah Ya Kemudian Jari Jari Lingkaran Kecil Saya Bikin Tetap Biru Aja Nah Ini Jari Jari Lingkaran Kecil Ya Kemudian Langkah Berikutnya Ya Kita Mencari Titik Dimana Ya Ini Jaraknya Sama Ya Ini Jari Jari Lingkaran Kecil Misalnya R2 Ya Kita Ambil Garis Dari Sini Sampai R2 Nah Ini Adalah R2 Panjangnya Jadi Ini Adalah Sama Dengan Garis Biru Ya Terus Kita Skate Garis Orange Kesini Dari Sini Wah Ini Bentar Skate Biar Rapi Sehingga Kita Dapatkan Segitiga Pitagoras Ya Yang Siku Siku Disini Siku Sikunya Disini Ya Bentar Siku Sikunya Disini Oke Ya Kemudian Langkah berikutnya Kita Fokus Pada Segitiga Siku Siku Ini Ya Yang kita Cari Ini Misalnya Biasanya Lingkaran Kita Kasih Nama P Dan G Ini Adalah P Ini G Dari Singgungnya Kita Misalkan A Ini B Ini Adalah A Aksen Ya Jarak Dari Sini Kesini Adalah Berapa Ini Lingkaran Jari Ketuk 8 Ya Jari Jari Lingkaran Pertama Adalah Ini 15 Ya Jadi Jari Jarinya 15 15 Kurangi 8 Itu Adalah 7 Berarti Ini 7 Ya Yang Kita Cari Adalah Ini Nah Ini Adalah Triple Pitagoras Ya Triple Pitagoras Kalian Juga Ini Adalah Untungnya Kalau Kalian Habal Triple Pitagoras Ya Ini Siku Siku Disini Ya Ini Sisi Miring Kalau Ini 7 Ini 25 Kalau Tidak Salah Ini Adalah 24 Ya Tapi Coba Kita Hitung Pitagoras Nanti Ya Jadi Kalau Kita Pakai Rumus Kalau Kita Pakai Rumus 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 Adalah Ini Jarak Garis Singgung Garis Singgung GS Ini Adalah Jarak Ini PH PH Ini Adalah Jarak Antara Sudut Antara Lingkaran Dikurangi Jari-jari Besar Saya Kasih Nama R1 Jari-jari Besar Ini R1 R1 Dikurangi R2 Nanti Dikuadratkan Rumus Ini Cocok Dengan Gambar Ini Adalah Sisi Miring 25 Ini Adalah 25 Kuadrat Dikurangi Ini 7 Kuadrat Ini Adalah R Besarnya Adalah 15 R Kecilnya Adalah 8 15 Dikurangi 8 Ini Adalah 7 Nanti Dikuadratkan 25 Kalau kita Kuadratkan Adalah 6 25 7 Kalau kita Kuadratkan Adalah 49 6 25 Dikurangi 49 5 Dikurangi 9 Jadi 15 Ini Pinjam 1 Ini Jadi 1 15 Kurangi 9 Adalah 6 Kemudian 11 1 Pinjam Ini Jadi 5 11 Kurangi 4 Adalah 7 5 Turun 5 7 6 Selebihnya Biar cepat Kita pakai Kalkulator Aja Jadi Akar Dari 5 7 6 5 7 6 Kita Akarkan 24 24 Atau Caranya 24 24 Kita Cek Jadi Ini Adalah 24 Ini Saya Sarankan Kalian Tetap Bikin Analisianya Seperti Ini Biar Rafal Jangan Pakai Rumus Dulu Sebelum Belum Bisa Skate Yang Seperti Ini Dan Saran Kedua Kalian Hafalkan Beberapa Triple Pitagoras Yang Umum Muncul Seperti 7 24 25 Terus Ada Lagi Triple Pitagoras Yang Umum Itu 5 3 4 Ini Sering Sekali Muncul Juga Dan Beberapa Triple Pitagoras Yang Sudah Kita Belajari Di Bab Sebelumnya Pembahasan Nomor 5 Jawabannya Adalah 24 B Sekarang Kita Sudah Sampai Sampai Bagian B Yang Esai Kita Mulai Dari Nomor 1 Diketahui Jarak Antara Pusat Lingkaran A Dan B Adalah 10 cm Lingkaran A B Memiliki Jari-jari Berturut Adalah 11 cm Dan 13 cm Jari-jarinya Lebih Besar Jaraknya Tentukan A Panjang Garis Singgung Persekutuan Luarnya Jika Ada Ya Ya Oke Kita Gambar Lingkarannya Yang Jelas Persekutuan Luarnya Ada Ya Karena Total 11 Tambah 3 Ini 10 Tambah 3 Ini Masih Lebih Besar Jadi Kita Akan Bahas Setelah Ini Ini Adalah Garis Saya Gambar Dulu Yang Ting Lingkarannya Ya Ini Kurang Ke Atas Oke Ini Adalah Kedua Lingkaran Ya Ini Pusat Lingkarannya Yang Pusat A Disini Jari-jari A Adalah 10 cm Ya Maaf 11 cm Ini Jari-jarinya Adalah 11 cm Ya Ini Pusat B Ya Jaraknya Cuman 10 Nah Ini 10 Ya Jadi Jari-jarinya Lebih Besar Sehingga Pusat B Ini Kurang Ketengah Ya Kurang Ketengah Sini Ya Pusat B Ini Jarak Kedua Garis Ya Ini Masih Ada Di Dalam Lingkaran A Ini Ya Oke Ya Garis Singgung Persekutuan Luarnya Adalah Yang Ini Ini Seperti Yang Soal Yang Sebelumnya Sudah Kita Bahas Sebenarnya Ada Soal Jenis Ini Nah Ini Saya Gambarnya Seperti Ini Oke Oke Kemudian Jarak Ini Adalah Yang Hijau Ini Ya Ini Yang P Ada K Ini Adalah Garis Singgung Persekutan Luarnya Misalnya Ini Adalah Jari-jari Dari R2 R2 Itu Yang Kecil R2 Dan Ini Adalah Jari-jari R1 Jari-jari R1 Saya Gambar Ungu Ini Harus Tekak Lurus Ini Gambarnya Harus Tekak Lurus Kalau R2 Saya Gambar Di Sini Dengan Panjang Yang Sama Maka Kita Akan Mendapat Sekitiga Ini Kita Akan Dapat Sekitiga Ini Dan Ini Tekak Lurus Di Sini Ini Tekak Lurus Ini Juga Tekak Lurus Panjang AB Ini Adalah AB Tadi Adalah 10 Disini 10 Ini Adalah R2 R1 Maaf R1 Nya Tadi 11 R2 Nya Disini Tadi Adalah Berapa R2 Nya Adalah 3 Ini Berarti 3 3 Disini 11 Dikurangi 3 Adalah 8 Jadi Ini Adalah 8 Berarti Ini 8 10 Nah Garis Singgung Persekutuan Luar Yang Kita Cari Pehi Ini Adalah Triple Pythagoras Sekali Lagi Banyak Soal Yang Menggunakan Triple Pythagoras Kalau Ini 4 Ini 3 Ini 5 Kalau Ini 8 Kalau Sekitiga Kuning Saya Gambar Orange Sikut Sikut Disini Ini 8 Ini 10 Ini Adalah 6 4 8 3 Kali 2 4 2 8 3 2 6 5 2 10 Berarti Panjang Pythagoras Adalah 6 Atau Bisa Menggunakan Rumus Kalian Jadi Kalau Menggunakan Rumus Panjang Pythagoras Adalah Jarak Pythagoras Akar Dari Jarak Kedua Pusat AB Ini Dikuadratkan Dikurangi R1 Min R2 Kuadrat Nanti Hasilnya Akan Sama Dengan Jarak AB 10 Kita Kuadratkan Dikurangi R2 R1 8 Dikurangi 3 Adalah 11 11 Dikurangi 3 Adalah 8 Ini Dikuadratkan Nanti Akan Ketemu Hasilnya 6 Ini Adalah Jawabannya A Yang jelas Ada Panjang Garis Singkung Adalah 6 cm Jadi Jawabannya 6 cm Sketch Gambarnya Lengkap Dengan Garis Singkung Persekutan Luarnya Jika Ada Ini Ini Adalah Sketch Ini Adalah Pembahasan Untuk Nomor 1 Seharusnya Kita Sketch Gambarnya Dulu Baru Hitung Dan Saya Ingatkan Lagi Rumus Ini Tidak Harus Dihafalkan Nanti Hafal Dengan Sendirinya Asal Kalian Bisa Bikin Sketch Jadi Utamakan Justru Di Sketch Baru Rumus Karena Rumus Ini Triple Pitagoras Biasa Pitagoras Biasa Yang Sudah Kita Pelajarkan Di Bab Sebelumnya Jadi Kalau Ini Kalian Paham Tentang Cara Sketch Kebalik Nanti Kelihatan Matematika Jadi Susah Banyak Rumus Yang Harus Dihafalkan Padahal Tidak Kita Harus Lebih Fokus Pada Analisa Baik Ini Nomor 1 Nomor 2 Diketahui Panjang Garis Singgung Persekutuan Luar Lingkaran CD Adalah 24 Ini Panjang Garis Singgung Diketahui Dulu Jari-jari Lingkaran CD Berturut Turut Adalah 15 Dan 8 Tentukan Jarak Pusat Kedua Lingkaran Tersebut Jika Ada Jarak Kedua Lingkaran Tersebut Jika Ada Oke Ini Kita Yang Paling Enak Bikin Sketch Nya Dulu Jadi Ini Sebuah Lingkaran Jari-jarinya Berturut 15 Dan 8 Kita Sketch Seperti Ini Yang Satu Besar Yang Satu Kecil Kita Asumsikan Jaraknya Itu Ada Dan Ini Adalah Jarak Kedua Pusat Lingkaran Garis Singgung Ini Sudah Diketahui 24 Kita Lihat Kewajarannya Ini Yang Disuruh Nyari Apa Jarak Kedua Pusat Kedua Lingkaran Jari-jarinya 15 Dan 8 Kalau 15 Tambah 8 Tambah 8 Ini Ada Berapa 8 Tambah 5 13 3 Nyimpen 1 23 Ya Padahal Ini 24 24 Masih Lebih Besar Daripada Ini Dan Ini Adalah Sisi Seharusnya Ini Menjadi Sisi Miringnya Ya Dan Ini 24 Lebih Besar Jadi Sketch Nggak Seperti Ini Sketch Nanti Nanti Seperti Ini Jadi Seharusnya Sisi Miringnya Ini Yang Menjadi Sisi Miring Ini Harusnya Lebih Panjang Daripada Ini Ternyata Misalnya Kedua Lingkaran Bertemu Pun Kedua Lingkaran Bersinggungan Pun Ini Ternyata Jaraknya Cuman 23 Ya Pasti Ini Lebih Panjang Dari 23 Karena Ini Lebih Panjang 23 Lebih Pendek Dari 23 Jadi Nggak Mungkin Karena Kenyataannya Diketahui Ini 24 Ya Jadi Sketch Yang Terbaik Adalah Seperti Ini Ya Jadi Sketch Seperti Ini Jadi Ini Ya Jarak Pusat Dari Lingkaran Yang Kita Cari Garis Singgung Ini Adalah Dari Sini Kesini Adalah 24 Baru Kita Sketch Ini Apa Jari Jari Yang Apa Kecil Kemudian Kita Sketch Jari 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 Yang Besar Ya Saya Pakai Ungu Aja Jari Jari Yang Besar Ya Yang Besar Ini 15 Ya Dan Yang Kecil Ini Adalah 8 Nah Kemudian Kita Bikin Ini Garis Dari Sini Kesini Harus Sama Sama 8 Ya Ini Harus 8 Dan Kita Cari Selisihnya Nanti Kita Bikin Segitiga Pitagoras Yang Orange Dan Teka Lurus Disini Ya Maka Kita Bisa Men-skept Bahwa Ini Yang Kita Cari Ya Jarak 21 Lingkaran Ini Dekatawi Panjang Dari Sini Kesini Ya Ini Sama Dengan Dari Sini Jadi Ini 24 Ini Juga 24 Dan Ini Jarak Ini Ya Adalah 15 Kurang 8 Ini Adalah 7 Ya Nah Ini Triple Pitagoras Kalau Ini 7 24 X Pasti 25 Ya X Disakit Kalian Cari Dengan Cara 7 Kuadrat Ya Karena Ini Sisi Miringnya Ya Hipotenusanya Ya Ini 7 Kuadrat Ini 24 Kuadrat Ketemunya Nanti Pasti Akar 6 25 Dan Ini 25 Ya Nah Jarak Pusat Kedua lingkaran Adalah Berarti Ini Jaraknya 25 Ini Jawaban yang Ini 25 Jarak Kedua lingkaran Tersebut Jika Ada Nah Ini Tidak Ada Jaraknya Karena Lingkaran Ini Berpotongan Kalau Jarak Kedua Pusat Ada Kalau Jarak Kedua Lingkaran Yang Dimasuk Ada Seperti Ini Jarak Yang Membar Apa Lingkaran Besar Dari Lingkaran Kecil Jaraknya Ini Kalau Ini Berpotongan Jarak Sudah Ini Berarti Tidak Ada Jawaban Untuk Yang Ini Pembahasan Untuk Nomor Dua Nomor Tiga Diketaui Jarak Antara Lingkaran E Dan F Adalah 5 Sentimeter Lingkaran E Dan F Memiliki Jari-jari Berturut Berturut Adalah 13 Dan 4 Sentimeter Tentukan Panjang Garis Singkung Persekutuan Luar Kedua Lingkaran Tersebut Jika Ada Kita Skate Dulu Jadi Jarak Lingkaran Adalah 5 Sentimeter Padahal Lingkaran E Memiliki Jari-jari 13 Sentimeter Jadi Ini Sebuah Lingkaran Dengan Jari-jari Ini 13 Sentimeter Jadi Ini 13 Sentimeter Kemudian F 4 Sentimeter Dan jarak Antara E Dan F 5 F Saya Gambar Disini Ini Jaraknya Adalah 5 Kalau Sebentar Kalau 13 Kini Kira-kira 5 Disini Oke Saya Kasih Warna Merah Saja Ini Yang F Ya Dan Yang Ini Sebelumnya Ini Yang E Ya Kemudian F Ini Jari-jarinya Adalah 5 Ya Jadi Kesini 5 Kesini 5 Ya Jadi Lingkaran F Itu Adalah Disini Disini Kurang lebih Seperti Ini Jadi Ini 5 Ini 5 Jadi F Sepenuhnya Ada Di Dalam E Ya Karena E Itu Memiliki Jari-jari 13 cm Dan F Cuman 4 cm Ya Oh Jaraknya 5 Dan Jari-jari 4 Malah Lebih Kecil Lagi Ternyata Lebih Kecil Lagi Jarak 5 Jari-jarinya F Cuman 4 Nah Disini 4 Malah Disini Ya Disini Jadi Bahkan Tidak Menyentuh Pusat Lingkarannya Ini Disini Ini 4 Ini 4 Jadi Total Cuman 8 Ya Jaraknya Dari Sini Kesini 5 Ya Jadi F Ini Sepenuhnya Berada Di Lingkaran E Oke Kita Lanjutkan Lagi Ini 13 Benar Ya 13 Ini 4 Jaraknya Adalah 5 Jarak Dari Sini Kesini Berarti 5 Ya Oke Tentukan Panjang Garis Singgung Persekutuan Luar Kedua Lingkaran Tersebut Jika Ada Jadi Tidak Ada Tidak Memiliki Garis Singgung Persekutuan Luar Kenapa Karena Lingkaran F Sepenuhnya Berada Di Dalam Lingkaran E Baik Ini Bahasa Untuk Nomor 3 Nomor Nomor Diketahui Jumlah Diameter Lingkaran G Dan H Adalah 30 Jadi Diameter G Tambah Diameter H Adalah 30 Artinya Apa Jari Jari G Jari Jari R Tambah Jari Jari H Ini Adalah 15 Sedangkan Jarak Kedua Pusat Lingkaran Adalah 26 Jadi Yang Lain Apa Panjang Garis Singgung Persekutuan Luarnya 24 Oke Jadi BSS Ket Ini Ada Dua Lingkaran Yang Panjang Garis Singgung Persekutuan Luarnya 24 Jadi Garis Singgung Persekutuan Luarnya Ini Adalah 24 Sebentar Saya Gambar Warna Lain Aja Warna Panak Warna Hijau Oke Ini 24 Ini Adalah 24 Sedangkan Jarak Kedua Pusat Lingkaran Adalah 26 Kedua Pusat Lingkaran Ini Adalah 26 26 26 Sisi Miringnya 24 Adalah Salah Satu Sisi Pitagoras Tegak Jadi Wajar 26 Harus Lebih Besar Dari 24 Oke Jadi Skatenya Sudah Benar Nah Kedua Jari-jari Ini Panjangnya 15 Misalnya Yang Ini Yang H Ini Yang Apa Ini G Ini Yang H Misalnya Yang G Saya Misalkan X G Misalnya X Berarti Jari-jari H Adalah Ini Kan 15 Jari-jari H Adalah 15 Min X Jadi Misalnya Ini Jari-jarinya Adalah X Ini Adalah Jari-jarinya 15 Min X Seperti Sebelumnya Ini Akan Saya Bikin Segitiga Pitagoras Dengan Ini Panjangnya Adalah Disini Adalah 15 Min X Jadi Panjang Ini Adalah X Dikurangi 15 Min X Jadi X Dikurangi 15 Min X Ini Sama Dengan X Dikurangi 15 Ditambah X Ini Berarti 2X Min 15 2X Min 15 Berarti Sekitiga Pitagoras Ya Ini Nanti Bisa Seperti Ini Panjangnya Ini 2X Min 15 Panjang Ini Ini Dua Ini Sama Panjangnya Ini 24 Ini Adalah 26 Ya Dan Ini Adalah 2X Min 15 Kita Cari Kita Punya Triple Pitagoras Nggak Ini Kalau Kita Apa Bagi 2 Ini 13 Bagi Berapa Ini 26 Bagi 2 Ini 13 Ini Adalah 12 12 13 Ini Kalau Nggak 57 Saya Lupa Coba Kita Hitung Aja Ini Misalnya L Maka L Sama Dengan Akar Dari 13 Kwadrat 169 Dikurangi 12 Kwadrat 196 Ya Jadi 16 Kebalik Yang 13 Yang 196 13 196 Akar Dari 196 Dikurangi 169 Ini Cuma Dibola Balik Aja 196 Dikurangi 169 6 Dikurangi 9 Nggak Bisa Pinjam 1 Ini Tinggal 8 Ini 16 16 Kurangi 9 Ada 5 8 Kurangi 6 2 5 Ini Berarti L 5 5 Kalau ini Adalah 24 12 X 2 Ya Ini 13 X 2 Ini Pasti 5 X 2 Ya Ini Sama Dengan 5 X 2 Ya Jadi 2x Min 15 Ini Sama Dengan 5 X 2 Adalah 10 Ya Maka 2x Sama Dengan 15 Nya Digeser Kesini Menjadi 25 Ya 15 Tambah 10 15 Jadi Plus 15 Plus 15 Tambah 10 Plus 25 Jadi X Nya Adalah Separuh Dari 25 12 5 Ya Jari-jari Kedua lingkaran Lingkaran Yang besar Yang kiri Kita Asumsikan X Tadi Ya Jadi Lingkaran Yang kiri Ya R Yang G Adalah X Sama Dengan 12 5 R Yang H Ya Adalah Ini R Yang H Ini 15 Kurangi X Dikurangi X Ya Ini Sama Dengan 15 Kurangi 12 Kurangi 5 Ya 15 Kurangi 12 Itu Adalah 3 3 Kurangi Setengah Adalah 2 Setengah 2,5 Sentimeter Dan Ini Adalah Satunya Sentimeter Juga Jarak Kedua Lingkaran Nah Jarak Kedua Lingkaran Adalah Cara Ini Saya Kasih Yang Merah Jarak Kedua Lingkaran Itu Yang Merah Ya Padahal Jumlah Kedua Jari-jari Sudah Diketahui 15 Jumlah Kedua Jari-jari 15 Jadi Ini Ditambah Ini Adalah 15 Jadi Jarak Kedua Lingkaran Untuk Yang B Tinggal 26 Dikurangi Jumlah Dari Ini Dengan Ini Ada 15 Tinggal 15 Jadi 1 2 Dikurangi 116 Dukurangi 51 11 cm Jadi Jarak ini Dari sini Ke sini Adalah 11 cm Oke Ini semua sudah Dukacah Baik ini Pembahasan untuk Nomor 4 Sekarang Nomor 5 Diketahui Jarak Pusat Lingkaran I Dan C Adalah 12 Jarak Pusat Lingkaran Lingkaran I Memiliki Jari-jari Delapan Ini RI Tentukan Jari-jari J Maksimal Agar Terdapat Garis Singgung Persekutuan Luar Antara Lingkaran I Dan J Jelaskan Alasan Jadi Saya Gambar Ini Lingkaran I Lingkaran I Ini Dengan Jari-jari Berapa 12 cm Ini 12 cm Atau Jari-jari Taruh Di sini Juga Tidak 12 cm Lingkaran I Lingkaran Diketahui Pusat Lingkaran I Dan J Adalah Jarak Pusat Lingkaran Ini 12 cm Berarti 8 cm Lingkaran I Memiliki Jari-jari 8 cm Ini 8 cm Jarak Antara I Dan J Yang 12 cm Diketahui Jarak Pusat Lingkaran I Dan J Adalah 12 cm Jadi Ada Lingkaran J Yang Apa 12 cm Jarak Pusat Lingkaran Dari-dari Sini Ke Yang J Ini 12 cm Kurang Lebih Di 8 cm Segini Berarti 4 cm Segini Berarti 12 cm Segini Ini Adalah 12 cm Jarak Dari Sini Sini Ini 12 cm Ini Adalah Pusat Dari Lingkaran J Yang Sebelumnya Adalah Pusat Dari Lingkaran I Kemudian Tentukan Jari-jari J Maksimal Agar Terdapat Garis Singgung Persekutuan Luar Lingkaran I Dan J Jadi Maksimal Agar J Dan I Memiliki Garis Persekutuan Luar Asal Ada Titik Singgungnya Misalnya J Itu Kecil Sekali Sekian Ini Ada Garis Singgung Persekutuan Luar Disini Ya Kalau Ini kan Minimal Kalau Maksimal Lebih Saya Besarkan Lagi Segini Boleh Masih ada Garis Singgung Persekutuan Luarnya Disini Saya Besarkan Lagi Ya Saya Lebih Besarkan Lagi Disini Misalnya Garis Sampai Disini Masih Ada Garis Singgung Persekutuan Luarnya Disini Lekapan Maksimumnya Maksimumnya Saat J Itu Tepat Disini Disini Garis Singgung Persekutuan Luarnya Saat Itu Adalah Nul Ya Garis Singgungnya Disini Itu Sendiri Jadi Nul Kalau Lebih Besar Lagi J Disini Ya Sudah Tidak Ada Garis Singgungnya Jadi Maksimum Itu Adalah Sini Dan Jarak Nya Berapa Kita Tinggal Hitung Saja Ya Saya Hitung Pake Hijau Ya Tinggal Hitung Jarak Dari Sini Ke Sini Ya Jarak Dari Sini Adalah 8 Segmen Tama Segmen Kedua Adalah 8 Segmen Ketiga Karena Ini Adalah 12 Atau Gini Aja Dari Sini Kesini Itu 8 Ya Ini 8 Dari Sini Kesini Adalah 12 Jadi Maksimum C Agar Masih Ada Garis Singgung Persekutuan Luarnya Yaitu 8 Tambah 12 Ya Sama Dengan 20 cm Dan Ini Besar Garis Singgung Persekutuan Luarnya 0 Ya Lebih Besar Sehari Ini Sudah Tidak Ada Kalau Lebih Kecil Dari Ini Masih Ada Nanti Ya Oke Ini Pembahasan Untuk Nomor 5